Yang juga menjadi sorotan, Saudara Polda, Jawa Timur masih melakukan penyelidikan kasus penembakan tokoh masyarakat Sampang, Jawa Timur oleh orang tak dikenal. Seorang tokoh masyarakat bernama Muara yang juga relawan ditembak oleh orang tak dikenal di Banyu Atas, Sampang, Jawa Timur pada Jumat pagi lalu. Akibatnya korban alami luka tembak di bagian perut dan punggung. Penyidik telah meminta keterangan sebelah saksi serta memeriksa proyektil dan CCTV. Polisi menyebut tidak ada unsur politis dalam kasus ini. Diduga sedikitnya alat bukti dan saksi membuat polisi kesulitan mengungkap kasus penembakan korban. Sebelumnya pada Jumat 22 Desember, Muara yang juga tokoh masyarakat Sampang ditembak orang tak dikenal di depan warung pinggir jalan. Korban mengalami dua luka tembak harus dirujuk ke RSUD Dr. Sutobo, Surabaya. Atas peristiwa tersebut terjadi yang bersangkutan sedang duduk di sebuah toko atau warung bersama tiga orang. Tiba-tiba dari arah selatan berpuncengan. Sudah montor berhenti di depan warung dan langsung menakukan penembakan terhadap korban atas antara arah tersebut sebanyak dua kali. Korban menjalani perawatan berupa tindakan operasi di rumah sakit Dr. Sutobo untuk memulihkan luka tembak. Tim penasehat Prabowo Gibran, Syafri Syamsuddin yang menjenguk ke rumah sakit menyebut kondisi korban sudah stabil dan telah keluar dari ICU. Syafri pun berharap agar kasus ini segera diusut dengan tuntas. Tindakan penembakan yang tidak ditunjukkan kepada Bapak Muara. Sedangkan untuk kawasan hukum, kita semua yakin dan percaya bahwa Bapak Muara akan mengambil langkah yang tepat.